Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang organ pencernaan makanan pada manusia. Sebelum melanggar berjauh, kita harus tahu dulu apa yang berbeda dengan pencernaan makanan. Pencernaan artinya proses menghancurkan, menghancurkan makanan sehingga kalau makanan sudah halus, lembut, mudah untuk dicerna. Nah, alat pencernaan makanan yaitu alat yang berfungsi untuk menghancurkan makanan yang berdiri dari mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus halus, usus dobar jari, usus besar, kemudian anus. Jadi jelas sekali, alat pencernaan makanan pada manusia seperti tadi. Kita mulai dari yang pertama yaitu mulut. Pada mulut terdapat lidah, gigi, dan air liur. Gigi, lidah, dan air liur itu semuanya berfungsi untuk memanjukan makanan. Gigi pada manusia ada tiga bagian. Ada gigi seri, ada gigi taring, dan ada gigi geraham. Gigi seri berfungsi untuk memotong makanan. Gigi taring berfungsi untuk merobek-robek atau mencapai-capai makanan. Sedangkan gigi geraham berfungsi untuk menghormatkan atau menghancurkan makanan. Sedangkan di lidah, lidah mempunyai fungsi tiga. Yaitu yang pertama, untuk mengatur letak posisi makanan. Untuk berbicara. Dan satunya lagi untuk mengecap makanan atau merasakan makanan. Ujung lidah untuk merasakan manis. Tepi lidah, kanan dan kiri, merasakan asam dan masin. Sedangkan bagian pangkal lidah untuk merasakan baik. Kemudian, setelah makanan dari mulut, akan dituruskan menuju ke kerongkongan. Bukan ke penggurukan. Karena penggurukan itu alat pemapasan. Dari kerongkongan, makanan dituruskan menuju ke lambung. Dengan cara didorong, yaitu namanya gerakan peristaltik. Gerakan mendorong makanan dari kerongkongan menuju ke lambung. Setelah makanan ada di lambung, ini dibantu oleh tiga enjin. Enjin pepsi, renin, dan klorida. Setelah makanan dari lambung, diteruskan menuju ke usus halus. Di usus halus, sari-sari makanan diserap. Kemudian, diedarkan ke seluruh tubuh. Sari-sari makanan diedarkan ke seluruh tubuh oleh plasma darah. Di tubuh kita ada empat jenis darah. Ada plasma darah, ada sel darah merah atau eritrosit. Ada sel darah putih, eritrosit. Dan ada ketimpin darah atau trombosir. Setelah diedarkan ke seluruh tubuh, maka bagian makanan yang tidak terpakai, atau jenis sampah, maka dibuang menjadi usus besar. Di usus besar, sampah tersebut dibusukkan. Supaya mengusuk, dibantu oleh air dan jagaran. Setelah mengusuk, maka tentu kita buang melalui jalur perubangan namanya anus. Selanjutnya, saya akan memberikan penyakit-nyakit yang ada hubungannya dengan alat pencernaan. Yang pertama, yang pertama, di mulut kita akan mengalami namanya sakit sariawan. Sariawan terjadi karena, satu, kita kurang jaga kebersihan mulut. Yang kedua, karena kita kekurangan vitamin C. Sehingga kita akan mengalami sakit sariawan. Di lambung, kita akan mengalami sakit emang. Masam lambung. Ini terjadi karena, kolam makan kita yang tidak teratur. Waktunya makan, tidak makan. Walaupun kita sudah waktunya makan, tapi tidak menggerhatikan sejajarnya untuk makan. sehingga ini akan terjadi sakit emang. Kemudian, di usus balus, ini ada usus buntu. Usus buntu terjadi karena ada biji yang tidak bisa dicerna, sehingga menghalangi usus buntu. Sehingga untuk mengatasinya harus diamputasi atau dipotong usus tersebut. Lanjut, sembelit. Sembelit terjadi karena kita kurang mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Yaitu kurang makanan yang berserat. Kalau kita makan berserat, tentu proses pencerahan makanan akan menjadi lancar. BAB lancar. Tapi kalau kita tidak mau makan sayur dan buah-buahan, maka akan mengalami kesempatan buah air besar. Dilanjut, yaitu penyakit berikutnya yaitu ambeion atau wasir. Ambeion atau wasir, ini dibuatkan oleh satu, kebanyakan duduk. Duduk yang terlalu lama, masyarakat komputer jam-jam akan terjadi ambeion. Kemudian, ada penyakit lagi yaitu diare. Diare atau wintret, kosong jowali turus, itu bisa terjadi karena makanan yang kita konsumsi kurang terjaga kekisiannya. Mungkin makanan yang kita konsumsi habis dilengkapi oleh lalat atau tutur dan sebagainya, sehingga kita mengalami sakit jari atau jari. Usaha yang harus kita lakukan supaya tidak sakit pada alam kebenaran, kita harus selalu menjaga kebersihan. Kebersihan mulut, supaya tidak sakit. Sariawan, memkonsumsi makanan yang menghidupi vitamin C supaya tidak terjadi sakit, itu sakit lagi yang baru saya sampaikan ke orang dunia. Mohon maaf, saya akhli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.